Pemirsa BMKG, Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi puncak musim hujan di Muoro Jambi terjadi pada Desember mendatang. Musim hujan sendiri juga diprediksi akan berlangsung hingga bulan April 2024. Seluruh kejamatan di Muoro Jambi sudah memasuki musim penghujan sejak awal bulan November lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi puncak musim hujan di Muoro Jambi akan terjadi pada bulan Desember mendatang. BMKG mengimpol kepada masyarakat untuk mewaspadai peningkatan intensitas curah hujan pada puncak musim hujan. Senior Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi Arief Marufi mengatakan puncak musim hujan akan terjadi secara merata di seluruh wilayah dalam Kabupaten Muoro Jambi. Masyarakat diminta untuk mempersiapkan diri dengan potensi bencana banjir dan tanah longsor. Untuk puncak musim hujan di periode musim hujan 2023 dan 2024 ini, untuk provinsi Jambi akan terjadi di bulan Desember dan Januari. Khusus untuk bulan Desember yaitu di bagian timur sampai dengan ke tengah, itu sekitar bulan Desember akan terjadi puncak musim hujan. Kemudian di bagian barat yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Senau Penuh, sebagian besar Merangin, sebagian besar Sarulangun, dan sebagian kecil-kecil bagian barat itu, nanti akan termasuk puncak musim hujan di bulan Januari. Terus potensi khusus biasanya di bagian utara, di Muoro Jambi ini biasanya akan lebih tinggi. Bisa lebih dari 300 mm perbasarian atau pada lepor tinggi. Itu pas puncak ya? Iya, di puncak musim hujan. Pada masyarakat yang pertama, nanti di musim hujan ini kita perlu diwaspada yang tadi, yang terutama itu adalah adanya angin kencang, kemudian petir dan hujan sedang sampai dengan lebat. Tentu kita menghimbau kepada petani, khususnya petani-petani yang berada di lahan sawah, ketika merasakan adanya suhu yang meningkat, itu merupakan ciri yang akan adanya hujan lebat, maka diharapkan mereka harus mulai menyingkir dari lahan yang luas, karena itu merupakan medan yang cocok untuk terjadi sambaran petir. Jadi, para petani mungkin melayan yang ada di danau yang di permukaan luas itu harus diwaspada. Edukasi tentang pencegahan dan mengurangi resiko bencana kepada masyarakat sangat penting dilakukan, agar musim penghujan di tahun ini tidak memakan korban jiwa. Arief Marufi menjelaskan, secara umum musim hujan di Mora Jambi akan berakhir di bulan April, namun untuk kepastian akhir musim hujan akan disampaikan secara resmi pada bulan Maret 2024. Nufia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.